It's an amazing feeling gitu, dan kadang merasa guilty dengan merayakan lebaran tuh memang harus dirayakan, tapi kayak fokusnya bukan makan-makan, it's a spiritual journey gitu, jadi semoga di bulan puasa ini, emangnya kan kita punya teknologi seperti ini, jadi keluarga tidak akan pernah jauh kalau kita punya teknologi seperti ini, you know what I mean, dan kalau urusan makan, ya mungkin kanan masakan mama atau masakan ini itu, tapi any food that we have, we should be grateful for, apapun itu. Gak punya baju lebaran, but you have other baju, it's okay gitu, jadi bener-bener kayak saya pengen banget hidup sesimpel mungkin, jadi arti lebaran pun menurut aku harus, buat aku sendiri harus aku simplify, lebaran bukan soal apa yang kita makan, it's just about the peak of the spiritual journey that we've had gitu, Dan semoga segala sifat-sifat positif yang kita develop selama bulan puasa ini tidak akan hilang setelah lebaran, kita harus terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar untuk jadi orang yang bersyukur, jadi mungkin dengan pandemi lagi-lagi, mungkin itu sesuatu yang membantu kita untuk simplify hidup kita, Then simplify interactions kita dengan orang, and simplify how we, how we, bagaimana kita menaksirkan lebaran itu sendiri gitu, it's not about clothes, it's not about food, it's about that spiritual journey gitu, jadi, Itu kan internal, kita di PSBB ini, that helps, somehow, gitu. Oke, nah Mbak Anah tadi kan juga sempat mention, kalau pas di Jakarta, Mbak Anah justru seringnya ngerayain lebaran dan Ramadannya sendirian. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin untuk Ramadhan tahun ini mereka juga lebih banyak mengejalanannya sendirian, terus mungkin ada yang nggak bisa pulang ke rumahnya dulu. Jujur yang paling enak, raya in lebaran sendiri tuh, kita bisa pilih apa yang kita mau makan, and we just eat it, we don't have to eat what everyone else eats, so just order what you want guys. Apa ya, ya, yang penting telepon ke keluarga, telepon ke teman, tetap silaturahmi lewat, lewat ini, lewat HP, lewat Zoom, lewat WhatsApp call gitu. Zoom will crash, ya, I think so. Tapi, ya, lewat gitu sih, dan it's just another day, ya nggak sih? It's just another day sebenernya. Another day to be grateful. Gitu. Nggak banget ya, jawabannya nggak banget. Itu perspektif baru, soalnya kadang kan kita, apalagi di situasi pandemi ini kan, kita cenderung untuk melihat diri ini sebagai victim, sebagai korban, karena adanya pandemi, jadi ada dampak ini, dampaknya ke finansial, atau ke sektor hidup, apapun itu. Tapi, yang harusnya kita lihat adalah juga dari perspektif, being grateful, itu. Even pandemi sih, pandeminya. Totally. Totally. Jujur deh, ini kayak, pandemi ini adalah blessing in disguise loh, saya ngerasa untuk kita. Kita bener-bener dikasih kesempatan untuk, untuk introspeksi diri dan untuk mikir, cara aku hidup dulu, eksesif nggak sih? Maksudnya kayak, even in terms of baju lebaran, kayak kenapa kita butuh a new pair of clothes every year? Sebenarnya nggak perlu juga sih, gitu, we don't actually need it, gitu, apa, supaya kita bisa foto-foto dan upload. It's not a necessity. Jadi sekarang kita udah hidup di era pandemi, di mana necessity itu adalah sesuatu yang penuh makna. Necessity, apa orang bisa makan? Apa mereka punya pekerjaan? Apakah mereka memiliki kesehatan yang, you know, sebenarnya those are necessities. Jadi, di era sekarang ini, dikombain juga dengan bulan puasa, ini adalah waktu yang perfect untuk kita bener-bener mikir. Saya sih, jujur, saya nggak mau balik lagi ke normal yang dulu. Nggak mau loh, kayak, what apa, what did we get from this normal life that we used to lead? Terlalu eksesif, terlalu stressful, terlalu memikirkan diri sendiri. Jadi, beneran deh teman-teman mengambil waktu ini untuk really, really have to think about how you want to live your life, what is necessary in your life, what is luxury, and what is the necessity. The difference is very, very clear, loh. Very, very clear. Even kalau nanti ngerayain baran makan indomie, aku juga nggak apa-apa. Aku juga nyikmat, loh. Mbak Hanna, pembicaraan sore ini seru banget dan inspiring banget. Makasih sekali lagi. Oh, bless you. Terima kasih banyak, aku udah diajak. Oke. Mbak Hanna, ada satu pertanyaan terakhir. Ini juga pertanyaan dari pembicaraan Mosko. Apa resolusi baru, Mbak Hanna, setelah pandemi ini berakhir? Kalau apa aja sih yang bakal Mbak Hanna fokus lakukan setelah pandemi ini berakhir? Hmm, kalau aku mau egois, the first thing I wanna do is ke bioskop. Kangen banget nonton film di bioskop. Aku pengen banget tetap hidup simpel. Sebisa mungkin tetap hidup simpel aja sih, saya ngerasa. Dan tetap ingin bagaimana caranya membantu orang-orang yang membutuhkannya, gitu. So, we're so blessed in so many ways, gitu. Dan we don't do enough. So, we can definitely do more, gitu sih. Oke. Oke, pertanyaan ini terakhir banget deh. Mbak Hanna, ada project apa sih yang mungkin penting bisa kita nantikan setelah pandemi ini berakhir? Jadi sebelum pandemi ini, aku lagi tengah syuting sebuah web series. Jadi semoga bisa diselesaikan. Harapannya itu aja sih, selesai aja dulu. Amin, please, amin, teman-teman. Jadi hopefully itu bisa selesai. Dan setelah itu, lihat dulu. Saya juga pengangguran seperti teman-teman yang lain. Jadi nanti, lihat dulu deh bagaimana pandemi ini juga mempengaruhi industri perfilman, industri TV, segala macem. So, kita juga akan butuh waktu untuk melihat ke depan. How will my industry work juga? Saya juga nggak tahu. Ini kayaknya semuanya adalah hidup baru untuk semua orang ya, literally untuk semua orang. Yes. Untuk semuanya, beneran. Semoga kita semua survive dan kita semua jadi pribadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat dan safe selalu. Dan selamat merayakan lebaran nanti. Selamat merayakan lebaran. Stay safe, stay healthy, dan selamat lebaran. Terima kasih so much untuk teman-teman kosmo. Terima kasih semuanya. Maslar batin ya. Bye.